Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ada sebuah kafe yang unik di puncak Gunung Gajah. Biasanya kafe menjual kopi, ini menjual minuman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Ada juga nih yang unik, Raja dan juga Mirsa. Di Bandung, Jawa Barat ada kafe yang beneran menjual kopi, tapi bukan kopi biasa, melainkan kopi nasi kuning. Nah, bingung kan tuh kopi nasi kuning seperti apa? Kita langsung lihat informasinya. Jika kafe biasanya menawarkan berbagai minuman jenis kopi, berbeda dengan kafe yang terletak di puncak Gunung Gajah, Desa Negosaren, Kecamatan Getasan Semarang ini. Kafe yang berada di 1.300 meter di atas permukaan laut ini, justru menyediakan minuman herbal probiotik. Yang bermanfaat untuk kesehatan. Tidak hanya menikmati minuman herbal, para pengunjung juga diajarkan cara membuatnya loh. Wah, ke kafe dapat bonus ilmu baru nih untuk membuat minuman herbal sendiri. Paling kita cari itu karena ada minuman herbal yang bisa untuk kita konsumsi setiap hari. Cukup menarik edukasinya untuk cara membuat minuman itu, bagaimana, seperti apa, itu cukup menarik untuk kami yang betul-betul nggak tahu. Minuman herbal probiotik dipercaya dapat membantu penyembuhan berbagai macam penyakit, diantaranya seperti penyumbatan jantung, kolesterol, asam urat, dan juga pusing. Bahkan, salah satu minuman yang terbuat dari aneka rempah seperti jahe merah, kunyit, sereh, temulawak, dan madu hutan, diklaim telah dikonsumsi para tenaga kesehatan di sejumlah wilayah di Indonesia untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka saat bertugas merawat pasien COVID-19. Cocok banget nih menikmati segelas minuman herbal probiotik yang kaya manfaat, sambil menikmati udara sejuk dan hamparan pemandangan pegunungan yang dapat terlihat dari kawasan ini. Nah, kalau yang ini beneran kafe yang menawarkan kopi nih. Eits, tapi bukan kopi biasa, melainkan kopi dengan cita rasa nasi kuning. Gimana coba ayo? Bukan dicampur nasi kuning ya, tapi kopi nasi kuning ini menggunakan campuran air perasan beras pandan wangi, yang dimasak dengan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, serai, dan daun jeruk. Untuk membuatnya, air campuran rempah berwarna kuning ini ditambah dengan gula cair dan dikocok, lalu ditambahkanlah espresso. Nah, sebagai pelengkap sebelum disajikan, ditambahkan emping dan bawang goreng, seperti sajian nasi kuning sungguhan ya. Walau tak lazim, para pembeli justru jadi penasaran akan keunikannya. Ini tuh pesan nasi kuning ice coffee. Kenapa pesan ini? Soalnya karena namanya unik sih ya, karena kan baru pertama kali juga nasi kuning bisa diblend sama kopi gitu ya. Dan dicoba rasanya unik sih. Nasi kuning ice coffee bisa disajikan dingin ataupun panas sesuai permintaan pembeli. Anda mau pilih yang mana nih? Minuman herbal probiotik atau kopi nasi kuning? Tim Liputan, CNN Indonesia